Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau cat lopet Tidak hanya cat lopet di Indonesia maupun cat lopet seluruh dunia Wajib banget tuh selalu menonton video-video kucing terbaru aku Ya, insya Allah kan upload Atau katanya setiap harinya di channel kucing aku Padligapet channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget permasi penting, permasi menarik Seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melahirkan kucing Yang seperti aku kurang lebih lapang naik kucing guys Karena berminggu lalu ya Mami putih itu melahirkan dua ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskan Yang punya beda dari kucing lainnya suruh dunia Jumlah kucing pada DGP channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait posis kelahiran dua ekor kitten sebut ya Langsung saja deh kalau menonton channel aku pada DGP channel Atau menonton video kucing aku selokapnya oke Dan bagi kalian menyukai keluhan terkait kucing pelayan kalian Misalkan ya kucing kalian sesekitan Hamil, kawin, melahirkan mati, males, makan, suka, tidur, dan lain sebagainya Kalian takut dengan khawatir dengan gelisah Jangan takut khawatir dengan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengobati kucing bersalah Dan solusi menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan sengsengkan khawatir dengan gelisah Jangan lupa menonton video kucing aku Lengkap detail sepuluh Apapun yang kalian butuhkan Tereka kucing Disana guys Kenapa disebut sengaja Aku bikin buat kalian semua Bercinta kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video disebut Sebuah-sebuah postnya Di kos-kosan bagi kemahasiswa Boleh juga bersama keluarga Teman, sahabat, tetangga, pacar Yang malu-halus juga boleh guys Malah kosan nampil Dikuli tonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian belum subscribe ya Please subscribe Comment, like, and share guys Please-please banget ya Pernah satu subscribe dari kalian Sama buat untuk perkembangan Dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku Semakin harinya semakin selesai Spirator karena Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe Buruan tentu videonya Karena sudah teraput tuh Dan yang belum subscribe Buruan subscribe Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, kali ini aku punya pake informasi Penting buat kalian ya Penting banget ya Nih, kalian punya kucing kan Punya kan ya Lalu kalian tidak tahu Ternyata ada ras kucing Singapura lho Nah lalu Apa sih ciri-cirinya Dan fakta-fakta terkait kucing ini Simak video ini Supaya selesai Dan jangan di skip ya Oke Nah, kucing Singapura Merupakan ras kucing Peliharaan terkecil Di dunia lho guys Tubuhnya yang mungil inilah Membuatnya menjadi Pusat perhatian banyak orang Selain ukuran tubuhnya Kucing Singapura Miliki bulu mata Kucing yang aktif Melhasil dari berbagai sumber Pada Rabu tanggal 9 bulan 6 Tahun 2021 ya Nih, fakta-fakta unik Kucing Singapura Oke, yang pertama itu Penampilan yang cukup unik Uniknya gimana guys Jadi, kucing Singapura Dikenal miliki tubuh yang kecil Dibandingkan ras kucing lainnya Berat badannya Maksimal hanya bisa mencapai 2 hingga 4 kg Pada usia dewasa Sekitar 2 tahun Nah, selain itu juga ya Kucing Singapura Memiliki telinga Dan mata yang besar Berwarna coklat Hijau Atau kuning Kucing Singapura Hanya punya Satu warna bulu Yang dikenal dengan Sepia Agoti Yakni antara Adanya bintik-bintik Berwarna coklat tua Pada tubuhnya Yang berwarna krim Selain itu juga ya Bulu kucing Singapura Memiliki tekstur yang lembut Dan pendek Dengan bentuk Ekor tumpul Dan ujungnya Berwarna gelap Gitu Yang kedua ya Ternyata Kucing Singapura ini Berkeperbadian Extroper Maksudnya apa guys Jadi ya Kucing Singapura ini Memiliki rasa Ingin tahu yang tinggi Hal inilah Yang membuatnya Selalu aktif Dan ingin diperhatikan Manusia Kucing Singapura Tidak takut Mengeong Menyender Dan mendekati Manusia Yang baru dikenalnya Meski demikian Kucing ini Bisa sangat berhati-hati Saat bertemu orang baru Selain itu juga ya Kucing ini juga cerdas Tangkas Dan energik Dan menyenangkan Untuk diajak bermain Bahkan Hewan berbulu ini Suka mengeong Tanpa alasan yang jelas Yang ketiga Butuh kasih sayang Dan perhatian Nah jika memutuskan Melihara kucing Singapura Pastikan mencurahkannya Perhatian Dan kasih sayang Untuknya Sebab Kucing ini selalu ingin Berada di dekat majikannya Kemanapun Sang majikan pergi Serta mencoba Melibatkan dirinya Dalam kegiatan Sehari-hari Nah kucing Singapura Juga merupakan Kucing yang setia Dan penuh Kasih sayang Nah menurut Beberapa Pengakuan Pemilik kucing Singapura Kucing ini bisa merasakan Jika si majikan Merasa sedih Atau marah Dan Si kucing ini Sangat pendekat Lalu mencoba Menghibur majikannya Gitu Oke yang keempat Ini suka sendirian Jadi ya Meski tidak akan Merusak barang Kucing Singapura Akan berubah sikap Dan moodnya Karena dipengaruhi Kesepian Serta kekurangnya Interaksi Karena itu Jangan meninggalkan Atau mengacuhkan Kucing Singapura ini Dalam waktu lama Oke yang kelima Perawatan Kucing Singapura Ini ya Guys Jadi ya Walaupun Memiliki bulu Yang mudah rontok Tapi kucing Singapura Membutuhkan Perawatan Yang berlebihan Kalian hanya perlu Menyikat bulunya Setiap Satu hingga Dua minggu sekali Secara teratur Lalu memotong kukunya Dan sesekali Bersihkan telinganya Jangan terlalu sering Memandikannya Karena kucing Singapura Dapat merawat dirinya Sendiri dengan baik Yang ketujuh Yang terakhir ya Ini pemalu Jadi ya Kucing Singapura Dikenal pemalu Meski Mediki Kepribadian Extra Perkenalan awal Yang lembut Dengan orang-orang rumah Maupun hewan peliharaan Lainnya Adalah cara terbaik Untuk bersosialisasi Dengan kucing ini Berikan camilan Selama atau setelah Interaksi sosial Sebagai penghargaan Atas kesabaran Dan kemauannya Dalam bersosialisasi Nah guys Bagaimana informasi Aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Plis subscribe Comment Like and share Ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye